Selamat datang di tips ala Raditya Dika. Ada satu tips berbahaya kepada orang yang juga baru memove on. Ini adalah cepat-cepat jalan sama orang lain. Cepat-cepat jalan sama orang lain ada bahayanya. Coba kita simak. Seru banget kamu hebatnya milih. Oke. Oh iya, kenalin. Hei. Sorry, bentar ya. Bentar. Aduh, kenapa sih? Lu yang kenapa? Katanya lu mau move on dari Dea. Ya elah, kan lu yang bilang. Kalau kita mau move on itu, kita harus ajak jalan cewek lain. Ini gua udah lakuin. Ya itu kan Dea, cewek lain apaan. Makanya ini gua mau kenalin, itu bukan Dea. Wah, gua ngirip. Itu tuh Eda, sodara kembarnya. Oh, jadi gitu ya. Baru aja ngajakin jalan, sekarang udah ngeduain aja. Bentar ya. Dea, kita kan udah putus. Lagian aku ngajak Eda, bukan ngajak kamu. Ki, Eda tuh aku. Yang duduk sama kamu itu Dea. Kembaran yang baru kamu putusin. Maksudnya gimana ya? Ya, bukan salah gue dong. Kalau misalkan dia gak bisa bedain lu sama gue. Heh, kok lu seneng sih? Harusnya lu tuh mahl lu. Lu udah jadian sama dia setahun, tapi masih aja dia gak bisa kenalin lu. Wajar aja kalau lu putus. Eh, lu gak aja keribut. Hah? Eh, eh. Heh, lu tuh harusnya nyadar dong. Iki udah gak mau sama lu. Heh, lu aja yang kegetelan. Lu lah yang benjen. Gimana sih? Lu yang gatel. Ki, sorry ya. Yang benginin gua gak ikutan. Eh, jangan dong. Lu disini aja ya. Udah. Apaan? Itu kan masalah lu. Bukan masalah gue. Gue mau balik kan? Enggak, lu disini aja dong. Oh, gue mau balik. Temenin gue. Heh, lo abdua. Kalau ada orang lagi ribut, jangan ikutan ribut. Eh, iya. Iya, situ dim aja. Heh, lu yang diem. Eh, enak aja lu yang diem lah. Eh, lu lah yang diem. Eh, lu yang diem. Eh, bawel lu. Eh, lu yang bawel. Jujur, gue juga pusing ngeliatnya. Sampai jumpa di tips berikutnya. Bersama saya, Raditya Dika.